Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur membongkar gudang narkoba di komplek Ruko Kota, Surabaya. Dari penggerbekan ini, petugas menangkap 3 orang pelaku dan menyita 8 kg sabu. Penggerbekan narkoba terjadi di sebuah Ruko Gunung Anyar, Kota Surabaya. Ruko yang digunakan sebagai gudang penyimpanan magnesium silat ternyata juga digunakan menyimpan sabu. Sabu disembunyikan di dalam kemasan bungkus magnesium silat. Penggerbekan gudang narkoba ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah dicek di lokasi, ternyata Ruko penyimpan produk magnesium juga menyelundupkan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 8 kg sabu yang disimpan dalam 7 karton berisi bungkus magnesium. Barang haram tersebut langsung dikirim dari seorang bandar yang kantornya berpusat di negeri jiran Malaysia. Sabu ini akan diedarkan di wilayah Kota Surabaya dan Pulau Madura. Dari Malaysia dikirim langsung ke gudang sini, dari gudang sini bos memerintahkan untuk mengirim ke pemesan-pemesan seluruh Surabaya maupun Madura. Dari situ kita masih belum kembangkan, saat ini baru kita amankan 3 orang dan para bukti masih ada 8 kg kira-kira yang lainnya seperti yang di belakang. Salah satu penjaga Ruko mengaku tidak mengetahui jika barang yang ada di dalam Ruko ternyata sabu. Kalsium tumbuhan. Tapi tahu itu kalsium bener apa enggak tahu kamu? Ya kalau dari labelnya kan kalsium. Sudah dalam bentuk semak ya semak yang luarnya saja. Bubuk kristal kelihatan? Bukan bubuk. Apa? Ya yang putih. Ini yang belakang, Pak. Tahu itu sabu apa enggak? Enggak tahu, Pak. Kan bentuknya itu, Pak. Oh gitu. Kamu dibayar berapa ini untuk jaga dan terima ini? Saya enggak tahu satu bulannya dikasih 6 juta, Pak. Polisi juga mengamankan tiga orang yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang. Mereka langsung dibawa ke kantor BNN Peja Tim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV seolah-seolah balik. Wow. Sampai tamat? Oh, sudah, sudah.